Selamat pagi 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 Galatia 3 Ayat yang ke-29 Mari kita perhatikan lagi Galatia pasal yang ke-3 Ayat 29 Dikatakan Mereka yang berhak menerima janji Mereka yang berhak menerima janji Tuhan Oh haleluya Jadi kalau dikatakan di dalam Kristus Kita adalah Orang-orang yang berhak menerima janji Yang Tuhan Siapkan Betapa luar biasanya itu Kita lihat ada ayat lain lagi Titus pasal yang ke-3 Juga ayat yang ke-7 Yang kemarin ya Titus 3 ayat 7 Supaya kita Supaya kita Sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya Berhak Berhak Lagi kata-kata Perkataan berhak menerima hidup yang kekal Sesuai dengan pengharapan kita Nah pagi hari ini Kema yang saya tulis di Di judul Livestream Pagi adalah Generations Who receives The legal rights Generasi yang berhak untuk menerima Hak penuh Generasi yang berhak untuk menerima janji Tuhan Generasi yang mempunyai hak penuh Ya Hak penuh untuk menerima Janji Tuhan Karena Di dalam Kristus Tuhan sudah menyiapkan semuanya bagi kita Dan hanya orang yang ada di dalam Kristus Orang-orang yang ada di dalam dia Maka mereka adalah orang-orang yang berhak Berhak menerima janji Tuhan Ada ayat lagi Ibrani 1 ayat 2 Kemarin saya sudah bagi Ibrani 1 ayat 2 Maka pada zaman akhir ini Yaitu kita juga Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaran anaknya Harus melalui perantaran anaknya Kenapa? Karena ini di dalamnya ada ini Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak Yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia Yesus atau Yeshua Abba Father Elohim Telah menjadikan alam semesta Jadi alam semesta itu diciptakan Dari kemuliaan Tuhan itu sendiri Sekarang Tuhan katakan In Christ Di dalam Kristus Kita berhak menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan Yang Tuhan sudah ciptakan Nah Perjanjian yang Tuhan adakan Dengan Abraham Itulah gambaran dari perjanjian yang sesungguhnya Yang diciptakan dalam Kristus Sehingga Kita orang-orang Dari bangsa-bangsa lain Juga berhak menerima Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham Kita berhak menerima Dan Tuhan sudah membuktikannya Dengan bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan Maka Tuhan juga berkata kepada kita Kita yang ada di dalam dia Kita berhak menerima janji Tuhan Nah sekarang janji Tuhan buat kita apa? Restoration Miracles Promotions Sukacita Apalagi Kesembuhan Itu semua berhak untuk kita alami Berhak untuk menerima alami Dan biarlah Kebenaran yang kita dengar pada hari ini Menjadi satu fondasi yang kuat Untuk kita alami di tahun ini juga Karena Tuhan tidak pernah berdusta Kalau dia berjanji Dia pastikan api Dan makanya pagi hari ini Tuhan suruh saya Mengingatkan lagi tentang kita Generasi yang berhak Menerima janji Tuhan Dalam Kristus Apapun yang menjadi pergumulanmu Apapun yang menjadi masalahmu Setan merusak hidupmu Setan merusak figur yang sebenarnya Tapi di dalam Kristus Kita akan menemukan kembali figur yang sebenarnya Kita akan kembali kepada Gambaran yang sempurna Yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita Dan di dalam dia Kita berhak untuk menerima Apa yang hilang dari hidup kita Kita berhak untuk menerima Pemulihan yang utuh Nah ada satu kisah di dalam Lukas pasal yang ke-13 Kalau anda lihat Lukas pasal ke-13 Mulai Ayat 10 Sebenarnya ada perikupnya Lukas 13 itu Di ayat 10 Yesus menyebutkan orang sakit pada hari sabat Nah orang Yahudi itu begitu ekstrimnya Sehingga hari sabat mereka tidak mau melakukan apa-apa Karena mereka begitu ekstrim Untuk mengunduskan satu hari untuk Tuhan Bekerja pun mereka tidak ada Melakukan apapun tidak ada Karena mereka lakukan itu hanya dengan Sebuah persyaratan agamawi Tapi di dalam Lukas pasal 13 Ada dikatakan disitu ada seorang Perempuan yang telah 18 tahun dirasuk 18 tahun ayat 11 Lukas 13 ayat 11 Disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Waduh parah ini orang Udah 18 tahun dirasuk Bayangkan 18 tahun dirasuk Ketika Yesus melihat perempuan itu Ia memanggil dia dan berkata kepadanya Hai ibu Penyakitmu telah sembuh Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu Dan seketika itu juga Berdirilah perempuan itu Dan memuliakan Tuhan Memuliakan Allah Tetapi kepala rumah ibadat gusar Karena menyembuhkan orang pada hari sabat Nah maklumlah orang Yahudi itu Sangat saklek dengan peraturan-peraturan Diajarkan oleh Musa Sehingga hari sabat pun berbuat baik Mereka tidak mau Tapi lihat disini Yang saya maksudkan bukan hari sabat Tapi lihat terus cerita ini Tetapi Tuhan menjawab Ayat 15 katanya Hai orang-orang monafik Bukankah setiap orang di antaramu Melepaskan nembunya Atau keledainya pada hari sabat Dari kandangnya Dan membawanya ke tempat minuman Nah ini Ayat 16 perhatikan Lukas 13 ayat 16 Bukankah Perempuan ini Yang sudah 18 tahun Diikat oleh iblis Harus Garis bawah kata-kata Harus dilepaskan Dari ikatannya Kenapa Karena ia adalah Keturunan Abraham Praise the Lord Jadi Yesus ngomong Perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat Dia harus dilepaskan Kenapa dia harus Karena dia adalah Keturunan Abraham Jadi artinya Orang-orang Yang disebut keturunan Abraham They have the rights They have the legal rights Mereka punya Hak yang sah Untuk menerima Kelepasan Yesus yang katakan Orang-orang disebut keturunan Abraham Berhak Menerima Kelepasan Karena Yesus sangat Menghargai Perjanjian yang Tuhan Adakan dengan Abraham Sebab perjanjian yang Tuhan Adakan dengan Abraham Itu berbicara Tentang dirinya Yesus sendiri Dimana Yesus harus Naik dikait salib Supaya dia juga menjadi Perjanjian yang sah Bukan hanya untuk Orang Yahudi Saja Untuk kita sekarang Haleluya Jadi kalau Tuhan bilang Orang yang disebut Keturunan Abraham Berhak Untuk dilepaskan Kita di dalam Yesus Kita di dalam Yesus Berhak Berhak Untuk menerima mujizat Kalau setan Merusak Tubuhmu Setan merusak Hidupmu Setan merusak Masa lalumu Setan merusak Karaktermu Setan merusak Keuanganmu Setan mungkin Merusak Keluargamu Dan anak-anakmu You have the rights To be restored Anda memiliki hak Yang sama Seperti Tuhan Berkata kepada wanita Yang 18 tahun Diikat oleh rejahat Berhak Untuk menerima mujizat Karena keturunan Abraham Karena keturunan Abraham Adalah orang-orang Yang berhak Menerima janji Jadi Seperti yang saya sudah Bacakan dari awal Ke Galatia 3.29 Sekarang Orang-orang Yang disebut Milik Kristus Galatia 3.29 Coba kita lihat lagi Galatia 3.29 Jikalau Kamu adalah Milik Kristus Puji Tuhan Kamu juga Adalah Keturunan Abraham Dan Berhak Menerima Janji Tuhan Oh my God Apapun tingkat Kesulitan hidupmu Setan berusaha Berkata Terlambat Setan mungkin Berbisi dalam hidupmu Sia-sia Setan mungkin Berbisi dalam hidupmu Agak-agak Gak bisa Tapi Mari saya Lepaskan perkataan ini Yang menguatkan You have the rights To be healed Anda punya hak Untuk disembuhkan Anda punya hak Untuk dipulihkan Kenapa? Karena di dalam Kristus Berkat yang Tuhan Nyatakan kepada Abraham Itu juga wajib Harus Kita alami Jadi ikatan Apapun yang dilakukan Oleh setan Maka kita berhak Untuk menerima Kelepasannya Makanya hari ini I'm so thankful To the Lord Because why? Because in Jesus We have The legal rights To be delivered From all kind of Bondages Hallelujah Kita berhak Untuk menerima Kelepasan Dari hal-hal yang Mengikat hidup kita Makanya tahun ini Harus disebut Tahun yang berbahagia Tahun ini harus disebut Tahun restorasi Saya tidak Perduli dengan Masalah apapun Yang mengikat hidup Hidup anda I don't care What kind of problems You're having But I do care The covenant That God has made With his son Aku peduli Perjanjian yang Tuhan Sudah lakukan Di dalam Yesus Dia akan Melepaskan kita Dari semua Permasalahan hidup kita Karena itu pada hari ini Tanggal 19 Januari Dimanapun anda berada Dimanapun Sejauh live streaming Dapat didengar Saya bersyukur Ada teman-teman Bukan hanya dari Indonesia Ada yang dari Amerika Ada yang dari Belanda Kemarin menyembah saya Ada yang dari Australia Ada yang dari Mexico Dimanapun Sejauh live streaming Ini dapat didengar Berarti firman ini Ditujukan kepada anda Ditujukan kepada keluargamu Ditujukan kepada siapa saja Yang menyaksikan live streaming Dengar statement ini You have legal rights To receive From the Lord The blessings The fullness of God Anda layak Untuk menerima Kepenuhan janjinya Kita layak Hari-hari ini Jangan ragu Untuk datang kepada Tuhan Jangan ragu Untuk menerima kebenaran Jangan ragu Untuk berkata Aku mendapat hak penuh Karena aku sudah ditebus Dan aku sepakat Dengan perjanjiannya Aku mendapat hak penuh Untuk menerima mujizat Dan aku declare Tahun ini Adalah perubahan Dalam hidupku Makanya Masuk tahun ini Saya bilang begini Perhatikan perkataan Tuhan Dan juga perhatikan diri kita sendiri Kenapa? Kalau kita memperhatikan perkataan Tuhan Kita harus perhatikan diri kita Dalam arti Jangan kita ulang Dalam kebiasaan kita yang lama Rugi kita Kenapa? Kalau kita ulang-ulang Sifat kita yang lama Nggak akan pernah terkoneksi Makanya Kalau kita menangkap kebenaran ini Kita harus bilang begini I am new Aku baru Aku tidak mau lagi Respon yang sama Maka Anda Akan benar-benar Mengalami Janji Tuhan Yang penuh Saya melihat Seluar biasa Di dalam roh saya I see in the spirit Aku lihat Di dalam meroku Banyak orang Akan bersorak-sorai Seperti yang diperlihatkan Tuhan Kepada Yohanes Di Pulau Patmos Orang-orang melamba-lambaikan tangan Dengan daun palem Mereka Rejoice Mereka celebrate Mereka mengadakan perayaan Karena mereka Yang tadi hidup susah Mereka keluar Karena ada tanda darah Yang sudah Dimenterikan Atas hidup mereka Dan saya melihat lagi Penglihatan ini Akan ada banyak orang Dimerdekakan Akan ada banyak orang Yang dipulihkan Akan ada banyak orang Yang dipulihkan Lalu diberikan tugas Di Di appoint By God Diberikan tugas Bagi Tuhan Untuk menjadi saksi Memberitakan setiap orang Bahwa kelepasan Hanya bisa diterima Di dalam Yesus Kristus Karena Yesus Kristus Adalah perjanjian Yang sah Oh haleluya Jadi hari ini Mari kita mengucap syukur Mari kita berkata Tuhan hari ini Setan tidak akan pernah Mencuri berkatku lagi Setan tidak akan pernah Mencuri Damai sejahtera dalam hidupku Dan rumah tanggaku Sebab aku punya Perkatan Tuhan Dan aku memiliki perjanjian Dan aku tinggal Di dalam dia Dan aku Dan keluarga ku Layak untuk menerima Apa yang Tuhan Janjikan Jadi bangkit dia Jangan susah hatimu Bersihkan wajahmu Dan hiduplah pada hari ini Berjalannya dengan Sukacita Berjalannya dengan Keyakinan Sebab Tuhan Memberkati kita pada hari ini Dengan firmanya Aku lepaskan berkat ini Atas hidupmu Atas jiwamu Rohmu Tubuhmu Atas pekerjaanmu Atas rumah tanggamu Atas pelayananmu Aku melepaskan berkat Tuhan Untuk kamu hari ini Dan kamu akan hidup Haleluya Aku melepaskan berkat Tuhan Pada hari ini Buat hidupmu Dan kau akan berjalan Hari ini Di dalam Sukacita Tuhan Sebab janji Tuhan Ya dan Amin Tidak dapat diubah Tidak bisa dapat diubah Sebab Tuhan Lebih kuat Untuk kita adalah Orang-orang yang dipilih Untuk kita itulah Janji Tuhan berlaku Haleluya puji Tuhan So sekali lagi pagi hari ini Saya katakan Shalom to everyone of you Biarlah berita kabar baik ini Sampai kepadamu Dan siarkan kepada keluarga mu Dimanapun mereka berada Karena Tuhan Sedang melakukan Perbuatan yang besar Di tahun ini Akan ada revival Everywhere around the world Akan ada Mass revival Akan ada kebangunan running Sangat besar di bawah kolong Leng ini Sebab kita ada di ujung Akhir zaman Seperti yang kita sudah baca Di akhir zaman ini Oh orang-orang Yang berhak menerima Segala yang ada Yang ada di dalam Kristus Sekarang mereka sedang dibawa Untuk masuk dalam Penggenapannya Termasuk kita semua Saya pun sedang berdoa God What is mine I shall receive This year Apa yang menjadi bagianku Aku akan menerima Tahun ini juga Sebab kita semua Pernah dirusak oleh dosa Tapi di dalam dia Kita akan dikembalikan Secara utuh Puji Tuhan God bless you all And I love you all Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in the world Stay alive Stay connected And stay always In the covenant Of Yeshua Supaya kita betul-betul Menjadi saksi dari kebesarannya Sampai jumpa lagi Dalam perenungan yang berikut I love you again Haleluya Amin Amin